Heyo, balik lagi semuanya Niko, kita lanjutin pembahasan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota atau KSNK bidang astronomi tahun 2020. Kita ke nomor 25. Berapakah kecepatan maksimum sebuah komet yang memiliki orbit parabola terhadap matahari pada saat mendekati posisi perihelion satu-satuan astronomi? Oke, soal ini terkait dengan topik mekanika benda langit ya. Lebih spesifiknya tentang orbit parabola, dalam kasus ini objeknya adalah komet. Kita pelajari dulu lanjut ya. Ini adalah orbit dari komet Heli, komet yang mungkin paling terkenal ya. Dia mengorbit dengan lintasan yang lonjong sekali, elip sekali. Kalian bisa perhatikan bahwa saat mendekati matahari, kecepatannya menjadi sangat cepat, dan saat jauh dari matahari, kecepatannya itu melambat. Sesuai dengan hukum Kepler ya. Nah, terus tadi di soal, diinfokan bahwa orbitnya adalah parabola. Nah, ini ada ilustrasi singkat terkait dengan bentuk-bentuk orbit. Kalau nilai eksentrisitasnya 0, berarti lintasannya berupa lingkaran. Terus, kalau lebih dari 0 tapi kurang dari 1, berarti dia termasuk ellipse. Dan kalau eksentrisitasnya sama dengan 1, maka itu termasuk parabola. Kalau lebih dari 1, maka termasuk hiperbola. Untuk pelajari lebih jauh lagi, kok bisa model seperti itu, kita pelajari tentang irisan kerucut ya. Nah, kalau ada kerucut, tapi ditumpuk dua gini ya. Jadi double kerucut. Bagian atas dan bagian bawahnya tentu merupakan sebuah lingkaran. Nah, kalau kita ambil sebuah bidang datar yang memotong double kerucut ini, maka hasil potongannya itu, hasil irisannya itu akan menghasilkan beberapa bentuk yang berbeda. Lalu, saat bidang datarnya itu memotong kerucutnya secara mendatar seperti ini, maka irisannya akan berupa lingkaran. Seperti ini ya. Lalu, saat kemiringannya ditambah, maka dia akan menghasilkan irisan berupa ellipse. Terus, kalau dimiringin lagi sampai kemiringannya sama dengan bidang miringnya kerucut, bagian sisi kerucutnya, maka irisannya akan berupa parabola. Terus, ketika kemiringannya ditambah lagi sampai berupa vertikal, maka dia akan memotong kedua buah kerucut tadi, yang bagian atas dan bagian bawahnya, dan ini akan membentuk yang disebut dengan hiperbola. Kayak gini ya. So, kita review ulang. Kalau bidang datar yang memotong kerucut ini pada posisi mendatar, maka lintasan yang dibentuk dari irisan itu berupa lingkaran. Seperti kita tahu bahwa lingkaran punya nilai eksentrisitas sama dengan 0. Terus, kalau dimiringin lagi akan menghasilkan ellipse, ellipse itu eksentrisitasnya antara 0 sampai 1. Lebih dari 0, tapi kurang dari 1. Terus, saat dimiringin dengan kemiringan sama dengan kerucut bagian luarnya, maka akan menghasilkan parabola. Parabola ini memiliki eksentrisitas sama dengan 1. Terus, ketika lebih ditegakkan lagi sampai mendatar, akan memotong keduanya, kerucut bagian atas dan bawah, membentuk hiperbola dengan nilai eksentrisitas hiperbola ini lebih dari 1. So, gitu ya. Nah, yang kita fokuskan adalah ke parabola, karena di soal tadi, bentuk orbitnya adalah parabola. Nah, objek yang memiliki orbit berupa parabola ini memiliki kecepatan yang memenuhi persamaan ini. akar dari 2μ per R, di mana μ itu adalah standard gravitational parameter. Standard gravitational parameter itu sebetulnya G kali M ya, konstanta gravitasi kali masa pusatnya. So, rumus ini bisa berubah jadi V sama dengan akar dari 2 kali G kali M per R. So, rumus ini yang nanti akan kita pakai untuk nyelesain soal ini. Kita kembali ke soal. Kita ambil esensi dari soal ini. So, sudah diketahui bahwa informasi jaraknya adalah satu satuan astronomi, berarti R-nya tahu. Kita tinggal cari info G sama M. Nah, G sama M ini kan sebuah konstanta, sebetulnya G adalah konstanta gravitasi, M adalah masa matahari. Nah, di soal tidak diketahui, tapi kita dibekali tabel informasi tentang kedua informasi ini. Plus satu informasi lagi, yaitu untuk mengkonversi satu satuan astronomi ke meter. Karena nanti semuanya kita ubah ke satuan internasional dulu ya. So, kita perlu data ini, satu satuan astronomi, masa matahari, dan konstanta gravitasi. Udah, karena datanya udah ada, lengkap. So, kita masukin aja, berarti V sama dengan akar dari 2, G-nya kita masukin 6,67 x 10-11. Masa matahari kita masukin 1,989 x 10-30. Dan R-nya kita masukin 1,495787 x 10-11. Agak panjang nih, biar biarin aja. Terus tinggal pencet aja akulatornya, nanti akan dapat akar dari 17,744366 x 10-8, terus diakarin, dapatnya adalah 4,2124 x 10-4. Satuannya tentu masih dalam SI meter per second. Nah, di pilihan jawabannya, mintanya dalam kilometer per second, kilometer per detik. Berarti, dari meter kita ubah ke kilometer ya. Dari meter ke kilometer, perlu dibagi seribu, oke, berarti 10-4, bagi seribu, bagi 10-3, berarti jadi sisa 10-1. Alias, kalau kita kaliin, 4,2 x 10-1, berarti jadinya 42,124 km per detik. Kalau dibuletin, ya bisalah kita bilang jawabannya yang A. So, gini ya, soal ini sebetulnya termasuk simple, kalau kita udah tahu bahwa, kecepatan di orbit parabola itu ini, akar dari 2 Gm per R. Oke. Sisanya informasinya udah ada di dalam tabel, terus udah, tinggal ilmu pencet kalkulator aja lagi, biar dapat jawabannya. Gitu ya. Nah, beberapa hal yang mungkin kita perlu antisipasi terkait dengan soal ini, kita juga bisa pelajari orbit-orbit lain dong. Orbit lingkaran, nanti orbit yang ellipse seperti apa, terus yang hyperbola seperti apa. Oke. Terus, bagi kalian yang mau dukung Uda Niko, bisa lewat traktir.id slash Uda Niko. Di sini kadang Uda Niko juga posting beberapa hal yang gak ke-post di Youtube. So, bisa ke traktir.id slash Uda Niko untuk kirim dukungan di situ ya. Itu aja dulu untuk nomor 25 ini. Semoga bermanfaat and see you on the next number. sub indo by broth3rmax